kelinciku kelinciku kau manis sekali hai selamat datang di simple craft karena berkreasi itu mudah kali ini aku mau ngasih tutorial cara membuat kelinci yang unyu ini untuk teman-teman yang mau tahu cara bikinnya bisa tonton videonya sampai habis ya pertama kita siapin dulu kertas origaminya aku pakai ukuran 14 x 14 cm nah untuk langkah pertama adalah kita lipat menjadi dua bagian seperti ini kemudian kita lipat lagi menjadi dua bagian sudah selesai kita lipat lagi kita pertemukan di lipatan yang di tengah bagian kanan dan kiri sama ya kita lipat seperti ini kemudian kita buat lipatan segitiga di bagian atas ke depan ya melipat ke depan kemudian dilipat lagi ke belakang sudah seperti ini kita balik kita lipat lagi untuk bagian ini sama ya seperti step di awal tadi sudah selesai nah ini kan ada bekas lipatannya ya berbentuk segitiga jadi kita lipat segitiga ke bagian dalam jadi fungsinya kita buat lipatan segitiga ke arah depan dan belakang tadi adalah untuk lebih memudahkan kita dalam membuat lipatan segitiga ke dalam seperti ini ya jika sudah seperti ini nah kita balik kita buka lipatannya yang bagian depan ini seperti ini nah kita buka seperti ini kemudian kita buat lipatan lurus kita balik dulu ya kita buat lipatan lurus ini garis ini garisnya tuh dipaskan di tengah gitu ya untuk bagian kanan dan kiri sama kalau udah seperti ini nah kita lihat bagian belakang ada segitiga itu nah kita lipat lurus aja kita balik dulu kita lipat lagi bagian ujungnya mengait ke bagian dalam seperti ini nah sudah mengait ya kita lipat menjadi dua bagian nah ini udah terlihat nih untuk bagian telinganya bagian ini kita tarik sedikit aja kemudian kita lipat menekan dan kita tekan seperti ini ya nah ini bagian kepala nih dan telinga kemudian bagian kakinya nah bagian ini kita lipat ke depan sehingga terlihat bagian kaki seperti ini ya kita lebihkan sedikit lipatannya nah ini kita tekan agak kuat gak apa-apa seperti ini nah kemudian kita buka sedikit seperti ini ya nah itu nanti ada pola lipatannya nih jadi kita ikutin pola lipatan itu tadi untuk melipat ke bagian dalam supaya kelincinya bisa duduk sendiri jadi kita lipat bagian belakangnya lipat sedikit aja ya ke arah dalam seperti ini untuk bagian telinganya kita mekarkan sedikit ya seperti ini bagian kanan dan kirinya tuh kan lucu banget tara udah selesai nah tinggal kita tambahkan mata aja karena aku pakai origami warna hitam aku pakai spidol warna putih supaya terlihat matanya kemudian hidungnya juga kemudian karena ini aku pengen ada variasi jadi aku tambahkan hitam lagi gitu ya di matanya ya tahu nih bagus apa enggak sih gimana unyuk-unyukkan kelincinya jangan lupa like ya komen dan subscribe agar aku punya ide untuk tutorial berikutnya dan semangat terus dalam buat video tutorial see you on the next tutorial ya guys love you so much bye bye